Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 5, subtema 2, buku tema 9 kelas 4 SD, kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan yang ada di pembelajaran 5, dari halaman 87, ayo berdiskusi, 88, 89, ayo renungkan, sampai dengan 90 kerjasama dengan orang tua. Oke, langsung saja kita ke halaman 87 terlebih dahulu. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, coba identifikasilah berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggalmu. Bisa kota, kabupaten, maupun provinsi tempat tinggalmu. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Oke, jawabannya sebagai berikut bisa kalian salin. Yang pertama, hasil pertanian dan apa pemanfaatannya. Yang pertama, padi, manfaatnya sebagai makanan pokok. Kedua, jagung, manfaatnya sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Ketiga, kacang kedelai, manfaatnya sebagai bahan baku, tahu dan tempe, bahan baku kecap dan bahan baku susu. Keempat, singkong, manfaatnya sebagai makanan pokok dan makanan ringan. Kacang tanah sebagai bahan makanan dan minyak damati. Padi sebagai makanan pokok. Lanjut lagi, kemudian hasil perkebunan. Yaitu kelapa sawit, manfaatnya sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Karet, manfaatnya sebagai bahan membuat ban. Tebu, manfaatnya sebagai bahan baku gula dan pasir. Kina, manfaatnya sebagai obat malaria dan kopi, manfaatnya sebagai bahan minuman. Lanjut lagi ke hasil peternakan. Daging sapi dan kambing, manfaatnya sebagai sumber protein hewaning. Daging dan telur ayam sebagai sumber protein hewaning. Ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra. Lebah sebagai diambil madunya. Kelinci sebagai bahan makanan. Lanjut lagi, kemudian hasil laut dan perikanan. Yang pertama, ikan, manfaatnya sebagai sumber protein hewaning. Rumput laut sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Terumbu karang sebagai wahana tempat rekreasi di bawah laut. Mutiara sebagai perhiasan dan lobster sebagai bahan makanan. Kemudian hasil hutan. Yaitu pertama, kayu jati. Manfaatnya sebagai bahan bangunan dan mebler. Getah pinus sebagai bahan pengencer cat. Getah damar sebagai campuran bahan obat dan pewarna alami. Rotan sebagai bahan baku kerajinan anyaman dan mebler. Bambu sebagai bahan bangunan dan bahan kerajinan. Kemudian yang terakhir, hasil pertambangan. Minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Gas alam manfaatnya sebagai bahan bakar kompor gas. Blerang sebagai campuran bahan obat. Grafit sebagai bahan baku pensil. Marmer sebagai bahan bangunan. Itu jawabannya, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam bagan atau tabel yang telah disediakan. Kita lanjut lagi ke halaman 9089. Ayo renungkan. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya, hari ini saya telah belajar tentang memahami arti lirik sebuah lagu, memahami pemanfaatan sumber daya alam. 2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, manfaat yang dapat saya ambil adalah pemahaman tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. 3. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, keterampilan yang saya pelajari adalah menyanyikan sebuah lagu. 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, saya akan mempelajari lebih jauh tentang pemanfaatan sumber daya alam dan cara menyanyikan sebuah lagu. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian, kita lanjut kerjasama dengan orang tua di halaman 90. Mintalah orang tuamu bercerita tentang pemanfaatan sumber daya alam di daerah tempat tinggalmu. Selanjutnya, tuliskan kembali cerita tersebut menjadi sebuah cerita yang menarik. Sebagai contoh, jawabannya sebagai berikut. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar saya adalah air di sungai yang mengalir deras dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air. Di sungai itu terdapat sebuah kincir air besar yang terus berputar karena didorong arus air dan gerakan dari kincir tersebut diolah oleh mesin di pinggir sungai hingga dihasilkan listrik untuk satu desa. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.